Dia gak dapat Banyak jadi Kalau misalnya dia terlalu pecah gitu Biasanya gak dapat sih Ini bagus kok Oke Assalamualaikum Wr Wb Hari ini Aku bakal bikin tutorial sedikit beda Jadi Biasanya tutorialnya panjang-panjang kan Jadi hari ini kayaknya bakal agak pendek Nah materi yang aku kasih hari ini adalah Materi cara membuat CNC lah Atau cuttingan biasanya Itu Orang pake untuk interior juga Kadang-kadang Terus Kadang orang pake Untuk exterior juga banyak sih Banyak lah Pula gak ada Jadi ini contohnya Biasanya kalau untuk diproduksi ini Biasanya begini nih Buat-buat begini Nah pola-pola begini nih Nah itu Biasanya ada yang bahannya PVC Kayu Kayu gak tau Kayaknya ada Paling sering sih PVC sama pelat sih aku Nah jadi Nah ini sering ini Kayak gini-gini Nah ini sering dipake sih Biasanya Nah untuk tutorialnya Kita langsung aja coba Nah misalnya kita cari aja materianya Cari aja nih Kalian googlenya CNC tekstur Aku tuh males cari CNC yang bagus tuh Karena yang jelek nih Nah jadi Kalian cari aja coba Yang bagus yang mana Kayaknya nih aku udah dapet beberapa nih Ada yang bagus juga Lumayan Nah biasanya aku tinggal screenshot aja sih Ini aku screenshot langsung bisa Ada dua cara sebenarnya buat ini Buat 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 Materi ini Jadi sebaiknya kalian Kalau misalnya ada modeling Terus kita mau masih CNC Sebaiknya Sketchupnya dibuat yang baru aja Gitu Maksudnya itu kita buka sketchup baru Untuk khusus Kita buat CNC doang Oke kita masuk Ke sketchup Nah disini aku pake sketchup 2020 Nyamuk Bisa nyamuk siang-siang ini Oke Nah ini Jadi sebenernya ini Selingan lah Karena bakal ada content lagi selanjutnya kan Kita lihat Apa lagi nih Bener ya Nah jadi kalian bisa Nah ini kalian bisa convert Jadi caranya itu gak Harus pake corel lagi Kalian bikin aja disini JPG To DXF Nah ini dia Nah ini kalian bisa pilih file nya Saya fotonya yang mana yang kalian mau ambil Nah itu yang ini lah Nah itu yang ini lah Coba ya Kemudian dia bakal convert Nah dia bakal convert Setelah selesai Dia bakal ngasih tau tuh Bisa didunur apa gak Nah convert dulu Tapi aku saranin buat kalian nih Misalnya kalian Coba pake ini nih Jangan lupa Jangan lupa di ini ya Di apa Dipisah sama modeling Karena kadang-kadang ini jadinya berat kok nih Dia gak kayak corel yang kita bisa atur gitu Dia punya polyline nya Polyline ya sebutnya ya Titik-titik garis lah ibaratnya Jadi disini tuh dia langsung jadi gitu Jadi agak bahaya Takutnya kebanyakan gitu Nah jadi gini caranya Kita hapus aja Tapi di exploit aja nih Biar lebih gampang kita Ini Kan udah jadi Jadi sistemnya gak pake corel lagi kan jadinya Nah ini kalian bisa kecilin Kalo emang kegedean dia Jadi kali ya Uh gila 10 meter Kita kecilin dulu Kalo gede Kalo dia terasa berat Ingat Dipurse juga boleh kok Dipurse dulu Model info Mari purse aja dulu Biar gak berat kan Nah setelah ini Biasanya kalo aku Malas kan ini Kayak kita mau kita line satu-satu gitu kan Supaya dia jadi gitu Kayak gini-gini Lama nih Kalo kita mau begini Nah ini kadang-kadang kita salah Gak kena malah Jadinya Jadi repot kan Atau Kemudian jadi lama Jadi biasanya aku pake Plugin lagi Jadi jhs powerbar Itu Plugin dari sketchup juga Nah ini dia Nah setelah jhs powerbar ini Banyak sih gunanya Sejauh ini aku pake Biasanya untuk besi Untuk bikin cuttingan ini Sama Ya itu sih kayak Nah ini kayak gini nih Ini kan masih garis biasa nih Aku mau ada Ini lah Ada birunya Ibaratnya gitu Anggap aja lah bahasanya gitu Cuman aku gak tau bener-bener Nama bahasanya apa itu Malah hari-hari sama sketchup Tapi aku gak tau sama sekarang namanya Jadi kalian pake ini nih Tuh dia Face Nah iya Face-nya jadi Memunculkan face-nya Iya betul namanya Nah itu gak tau lah Nah itu dah Nah kalau kita pake itu Kita bisa langsung jadi itu kan Kalau kalian rajin Kalian bisa delete satu-satu Tapi kayaknya gak usah Kalian ambil aja objek ini Baru kalian move aja langsung Ke kanan Nah itu dia udah jadi kan Jadi gak usah di delete lagi jadinya Nah ini CNC ini kadang-kadang Itu ya gak bikin berat ya Karena dia kan pake polyline nih Nah ini Mudah-mudahan not respond kayak gini Nah itu dia penyakitnya sih Bahaya Jadi Harus pisah sketchupnya Jangan sampai digabung Sama modeling kalian ya Nah setelah udah dipurs-purs Baru kalian boleh Apa Ah lumayan lah Ternyata Lumayan banyak nih Si polyline-nya Jadi kalau pake coral kan Kita bisa atur nih silennya Ternyata Cukup rapi sih modelingnya nih Hasil dari convert itu Mungkin karena jpegnya Juga harus bagus ya Mungkin Ini dia Nah jadi satu Kalian bisa coba lagi yang lain gitu Tadi kan ada yang di download tuh Ini linknya aku bakal kasih ke kalian nanti ya Kalau memang kalian malas nyari-nya gitu Takut salah link kan Gitu Nah kalian boleh cari yang lain lagi nih Yang bagus-bagus dimana Ini juga oke tapi kurangnya Aku ada beberapa download yang bagus-bagus Tadi Nah jadi kalian coba aja lagi Nah ini yang gagal-gagal ya Ini ada muka tampan aku buat thumbnail hari ini Jadi ini ada nih Ini lumayan ya Kita pake aja ini coba Ini buang aja kita gak perlu Kita convert aja lagi Di level lagi Ambil yang ini Nah jadi segampang itu sebenarnya Tanpa harus kita Trash auto di ini Di Corel Capek kan Nah ini kita pake ini Nah kayaknya bukan cuman ini gak sih Banyak nih Ada vector Vector juga ada Ada cat Pocket DXF namanya Dokumen PDF Oh ini kayak convert langsung ya Tapi gak tau nih berapa banyak jadinya Oke kita tes Nah jadi pake convert view Aku rasa ada web-web lain sih selain ini Gak cuman ini doang Pasti ada Pasti ada nih web-web tandingannya nih Mungkin kalian bisa cari Terus Kasih tau aku mungkin ada lagi yang lain Aku udah males juga mau nyari kan Jadi kalau misalnya kalian tau yang Web selain ini Ini kalian bisa kasih aku di bawah Kasih komennya di bawah Ini ada lagi nih yang baru gitu Selain yang ini ya Udah kalian boleh Langsung komennya di bawah Gak ada masalah Aku suka sih ada Ada orang-orang yang komen Kayak yang kritik gitu Aku suka Kalau bener Kalau bodoh ya males juga sih Nah jadi Nah ini dia Kita bikinnya kecil Gak setelah gede Ini ada yang Masuk Oh itu ya Apa tadi tuh Waktu aku screenshot itu mungkin Nah ini kalian boleh bisa export Ada garisnya ada double ya Garisnya double atau double ya Oh enggak Ini kalian langsung coba export Nah di-explode aja gak ada masalah Biar pasti kan Ini dia penyakitnya Kalau apa Kalau Kita pakai cuttingan Biasanya suka not respond gitu Jadi makanya aku bilang Misalnya kalian ada modeling tuh Apa Modeling kalian harus dipisah gitu Nah ini langsung purus aja Lagi ada kesempatan begini Jadi dia gak terlalu berat Karena ini kayaknya tipe yang dia Dia titik-titiknya udah mulai banyak Ini udah lurus liat tuh Biasanya kan kalau lengkungan Dia kan agak patah-patah kan Ini kayaknya Apa ya Defight lah Aku sebutnya sih Defight Defightnya udah Yang titik-titiknya udah banyak ya nih Jadi dia rapi jadinya Nah misalnya kita jadi Langsung aja kita Apa Pakai JHS power bar Tempel langsung ini Tas Ini bakal jadi semua itu Nah tuh udah jadi dia kan Nah Ini kalian ambil yang sudut ini Jangan yang ini ya Kita ambil sudut ini Karena kan ini kan pasti bolong semua nih Kalian move aja langsung ke samping Jadi ingat Harus dipisah deh Jangan sampai digabung Apa lagi nih Gak mau bergerak Masa cuma gara-gara ini gak mau move deh Bukan kau bodoh Ini doang Nah Tuh dia Nah ini dia Nah udah deh Sudah ke delete Nah kita delete Deletenya bisa no response Karena ini Bukan pake Corel Kalau pake Corel Dia bisa diatur line-nya Aku biasanya 3 kali tuh Nare Apa ngasih Titik-titiknya Dia gak tau aku nih berapa nih Jadi banyak caranya sebenernya Kalau mau bikin ini ya Aku juga biasa pake Corel Bisa juga Cuman kadang-kadang Pake Corel tuh ada penyakitnya Kalau screenshotannya itu gak HD Biasanya dia gak dapet Terus sih Banyak jadi Kalau misalnya dia terlalu pecah gitu Biasanya gak dapet sih Ini bagus kok Bagus cuman hati-hati aja gitu Kayaknya sih berlaku juga buat logo-logoan kayaknya ya Cuman kita gak bisa ngatur pula jadinya Nah ini dia Nah gitu lah caranya ya Kira-kira Kalian mau coba boleh Langsung aja kalian coba Jangan ditunggu lagi Kalau tutorial tuh Kita tuh biar bisa Memang harus langsung coba gitu Gak bisa kita cuman ngeliat aja gitu Kalau memang pengen bisa Oke Nah lah kira-kira ya Ini bisa kalian masukin ke Banyak tempat sih Kalau memang ini Kalau memang Memang ada kebutuhan CNC ini Tergantung ada yang pake flat Biasanya sih Kalau begini-begini aku di ini sih Di pemisah antara Ruang makan sama Ruang tamu Biasanya ada ini Kalau di interior Kalau di cafe-cafe juga banyak Biasanya di dinding-dinding itu Di panel-panel dinding banyak Nah gitu Di restoran juga banyak Oke Mungkin ini aja dari aku Jangan lupa like dan subscribe channel ini Aku bakal update terus Setidaknya mungkin satu minggu ada satu video Kalau bisa rajin bisa satu minggu tiga video Gak tau lah Pokoknya Bakal jadi di youtuber lah Kayaknya aku bakal agak serius nih Karena udah mulai Udah mulai monetize Udah kembali lagi gitu kan Yaudah lah Itu aja mungkin ya dari aku Thank you Buah Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you